Intro Baik sahabat taski kita akan lanjutkan ke materi yang kedua yaitu materi pengenalan tanah baca Al-Quran Fathah, Kasroh dan juga Lommah Bagaimana cara mempraktekan tanda baca Al-Quran ke dalam huruf-huruf hija'iyah Tentu saja sahabat taski mudah-mudahan bisa mengikutinya dengan menyimak teks ataupun tanda baca seperti ini Mari untuk diikuti Mari belajar Al-Quran hija'iyah Difathahkan hija'iyah Dikasrohkan hija'iyah Dilommahkan Coba ulangi kembali Mari belajar Al-Quran hija'iyah Difathahkan hija'iyah Dikasrohkan hija'iyah Dilommahkan Minimal dengan menadongkan kalimat tersebut Sahabat taski bisa mengenal istilah Fathah, Kasroh dan juga Lommah Bagaimana cara membacakan huruf yang berharga Fathah, Kasroh dan Dommah Mari kita lanjutkan ke dalam nalung berikutnya Difathahkan dibaca Al-Dikasrohkan dibaca I-Dilommahkan dibaca U-Ayo bacakan A-I-U Coba sekali lagi Difathahkan dibaca Al-Dikasrohkan dibaca I-Dilommahkan dibaca U-Ayo bacakan A-I-U Jadi sahabat taski bisa mengenal Fathah A-Kasroh I-Dommah U Namun tentu bagaimana cara menerapkan Fathah, Kasroh dan Dommah atau tanda baca Al-Quran tersebut Di dalam melafatkan huruf-huruf hija'iyah Mari kita sempurnakan dengan mengawali pengenalan huruf Fathah dan penerapannya pada huruf hija'iyah Silahkan disimak dan mudah-mudahan bisa mengikutinya Coba kita ulangi kembali Untuk materi ataupun nadomnya Sahabat kasih bisa melambatkan bacaannya Tanpa perlu memanjangkan tanda bacaannya Seperti contoh misalkan Ada satu yang bertanda panjang yaitu La dibaca panjang Namun materinya belum disampaikan InsyaAllah di kesempatan berikutnya akan dibahas huruf yang bertanda panjang Kemudian bagaimana penerapan harokat atau tanda baca Kasroh Mari dan simak ikuti bacaan berikut ini Bagaimana bisa mengikutinya Mari kita ulangi kembali Tentu untuk mempraktekan tersebut perlu latihan Tapi insyaAllah mudah-mudahan sahabat Tazki bisa mengikutinya Kita lanjutkan ke dalam pembacaan Mari simak dan ikuti Bisa mengikutinya Mari kita ulangi kembali Bagaimana sahabat Tazki mempraktekan Harokat atau tanda baca Fathah, Kasroh, dan Doma Penerapan pada huruf hija'iyah Kuncinya adalah Ketika sahabat Tazki membacakan Fathah Mulut kita dibuka A dengan sepurna Ingat huruf A Kemudian ketika membaca Kasroh Rahang kita ditarik I Maka ingat huruf I Dan juga yang terakhir Bagaimana cara mengucapkan huruf yang berharokat Doma Dibaca U dengan memajukan mulut kita dengan baik Baik, itulah pengenalan huruf yang bertanda Fathah, Kasroh, dan juga Doma Bagaimana cara mengenalan huruf yang bertanda Fathah, Kasroh, dan juga Doma